selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 Mohon perhatian Kami informasikan protokol persidangan Mahkamah Konstitusi Dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 1. Persidangan Mahkamah Konstitusi diselenggarakan dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 Sehingga persidangan Mahkamah Konstitusi menerapkan protokol kesehatan terkait COVID-19 Antara lain, wajib memakai masker, sarung tangan, cek suhu tubuh, dan menjaga jarak atau physical distancing Di samping itu, Mahkamah menerapkan pembatasan kehadiran di ruang sidang Bagi para pihak, paling banyak 5 orang Selebihnya dapat mengikuti persidangan dengan menggunakan fasilitas sidang online atau media elektronik lainnya Ada pun kaedah persidangan lainnya dalam kerangka COVID-19 ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi 2. Melakukan penyemprotan cairan disinfektan terhadap seluruh sarana dan prasarana persidangan Meliputi tempat dan benda-benda yang berada di ruang sidang Ruang tunggu sidang, ruang perekaman sidang, toilet, handle pintu ruang sidang, dan terhadap seluruh perlengkapan yang berada di dalam ruang sidang Satu hari sebelum diselenggarakannya persidangan 3. Mewajibkan setiap peserta persidangan meliputi majelis hakim dan para pihak seluruh petugas pendukung persidangan Juru sumpah, kru media, petugas perekam, dan petugas keamanan Untuk membersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruang sidang atau ruang tunggu sidang Menggunakan masker dan sarung tangan Melakukan cek suhu tubuh Dan menjaga jarak atau physical distancing selama berlangsungnya persidangan Terima kasih 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 Terima kasih. 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 calon yang berlatar di belakang profesi TNI, PORI, PNS, Kepala Desa Pegawai atau Pejabat pada BUMN, BUMD, mengacu pada peraturan dalam undang-undangnya masing-masing. Undang-undang PNI, undang-undang PORI, undang-undang ISN, undang-undang desa, undang-undang atau PP BUMD, yang di dalam peraturan perundang-undangan tersebut memang sudah sejak awal mengharuskan jabatan-jabatan tersebut untuk mundur demi menjaga netralitas. Bahwa baik DPRD maupun kepala dan wakil kepala daerah merupakan jabatan publik dan sekaligus jabatan politik yang sama-sama diisi dengan cara dipilih langsung oleh rakyat atau elected official melalui mekanisme yang sudah ditentukan. Jabatan publik tersebut berbeda dengan jabatan yang diisi dengan cara yang diangkat, seperti anggota TNI, PORI, PNS, Kepala Desa tersebutan lain. Bahwa sejatinya, perbedaan tersebut dengan alasan jabatan anggota DPR, DPD maupun DPRD adalah jabatan politik yang diperoleh melalui proses pemilu secara langsung oleh rakyat, sehingga mekanisme pengunduran dirinya pun harus disebabkan oleh alasan-alasan yang bersifat khusus sebagaimana diatur oleh Undang-Undang 17 2014 tentang Undang-Undang MD3. Sedangkan jabatan TNI, PORI, PNS, pegawai atau pejabat di BUMN atau di BUMD adalah profesi yang sifatnya profesional dan merupakan pilihan karir yang harus menjunjung netralitas sebagai pelayan publik. Terlebih beririsan dengan investasi negara pada diri yang bersangkutan, berikut segala kewenangan yang melekat padanya. Dengan demikian, ketika jabatan profesional maju dalam pilkada, maka memang selayaknya dan seharusnya diharuskan mundur demi menjaga netralitas tersebut. Oleh karena itu, DPRD berpandangan bahwa perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D, Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tidak berarti kita harus menyamakan sesuatu yang berbeda atau membedakan sesuatu yang sama, karena ini sama saja dengan melakukan ketidakadilan. DPR RI mengutip pendapat Prof. Sudiman Kato Hadip Rojo, menyamakan sesuatu yang tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama. Demikian juga dengan yang disampaikan oleh Yang Mulia Laika Mazuki. Ketidakadilan bukan hanya membedakan dua hal yang sama, tetapi juga menyamakan dua hal yang berbeda. Begitu juga pendapat Pak Bagirmanan. Ada-ada gium lama yang diketahui oleh setiap ahli hukum yang menyatakan. Menyamakan sesuatu yang berbeda atau tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama. Dengan bahasa yang lebih mudah, dalam keadaan tertentu membedakan atau unequal treatment itu justru merupakan syarat dan cara mewujudkan keadilan. Sebaliknya, dalam keadaan tertentu, membuat segala sesuatu yang serba sama, sedangkan didapati berbagai perbedaan, juga akan menimbulkan dan melukai rasa keadilan. Kalau demikian, apakah ada syarat objektif agar suatu perbedaan atau unequal itu menjadi syarat untuk mewujudkan keadilan? Ini putusan MK nomor 1, garing PU, Srip 10 Romai 2012, halaman 57. Oleh karenanya, sudah jelas tidak bisa dipersamakan pengaturan mengenai pengunduran diri calon yang berasal dari anggota DPR, DPD maupun DPRD, elected official, seperti halnya dengan disamakan dengan yang berasal dari TNI, Polri, PNS, dan pegawai atau pejabat di BUMN atau BUMD yang appointed official. Bahwa proses pergantian antarwaktu bukanlah proses yang terjadi dalam waktu singkat, karena melalui beberapa tahapan yang melibatkan partai politik DPR, DPRD, KPU, KPUD, Presiden, dan Menteri dalam negeri. Belajar dari pengalaman belum lama ini, dalam tahapan pergantian antarwaktu tersebut, terdapat celah korupsi yang dilakukan oleh PAW anggota DPR dengan komisioner KPU. Hal ini menunjukkan bahwa PAW justru menimbulkan permasalahan baru. Lebih jauh, para pemilih atau konstituen yang telah mempercayakan aspirasinya kepada anggota DPR atau DPRD terpilih, kemudian diharuskan mengundurkan diri ketika ditetapkan sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, akan menimbulkan kompleksitas permasalahan baru. Dalam arti, calon PAW anggota DPR atau DPRD belum tentu memiliki basis masa, kapabilitas, kompetensi, kualitas yang sama dengan anggota DPR atau DPRD terpilih. Sebagai simulasi, dapat diberikan contoh sebagai berikut. Anggota DPR atau anggota DPRD terpilih sedang melaksanakan suatu program bermanfaat untuk konstituennya. Namun ketika anggota DPR atau DPRD terpilih tersebut hendak maju dalam pilkada, tidak ada lagi figur-figur yang secara intensif mengawali terlaksananya hingga terselesaikannya program tersebut. Sementara PAW anggota DPRD atau anggota DPRD juga tidak dapat dipastikan akan melanjutkan program untuk konstituen anggota DPRD dan DPRD terpilih. Dengan demikian, hal tersebut berpotensi merugikan para pemilih atau konstituen atau masyarakat di daerah pemilihan yang bersangkutan. Jika anggota DPRD atau anggota DPRD terpilih yang hendak mencalonkan dalam pilkada, harus mengundurkan diri jika hendak ikut serta dalam pilkada. Intinya, yang terpilih harus diakui memiliki tingkat akseptasi, kapabilitas, dan kompetensi yang besar yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan pembangunan daerah. Menyamakan bahwa DPRD, DPD, maupun DPRD yang merupakan hasil pemilihan, elected official, dan telah menempuh berbagai persyaratan-persyaratan administrasi sebelumnya, dengan PNS, TNI, PORI, pejabat-pejabat DBUN atau BUMD yang merupakan kaum profesional, appointed official, dengan alasan demi kepastian hukum yang adil, adalah merupakan kekeliruan besar. Bagaimana bisa keduanya dipersamakan antara state operator dengan government official. Bahkan yang lebih ganjil lagi untuk mendapatkan jabatan yang juga sama-sama politik, padahal di sisi lain kepala daerah incumbent yang maju dalam kepala daerah atau pilkada, justru cukup cuti di masa kampanye saja. Padahal justru potensi penyalahgunaan kewenangan justru ada pertahana yang maju kembali. Selama ini, dasar mengapa pertahana kepala daerah cukup cuti saja dan tidak mundur ketika maju kembali dalam pilkada adalah putusan MK no. 17 garing PU SRIP 6 Romai 2008 yang pada saat itu pemohonnya adalah Gubernur Lampung, Haji Sahrudin. Waktu itu, beliau merupakan Gubernur Lampung periode 2004-2009 ingin maju kembali sebagai pertahana. Ada pun pada saat itu pengaturan di pasal 58 huruf Q Undang-Undang 12 2008 yang memiliki penjelasan sebagai berikut dianggap dibacakan. Jadi, pada waktu itu pertahanan harus mundur jika mau maju di daerah sendiri maupun di daerah lain. Namun, MK pada akhirnya membatalkan norma pasal 58 huruf Q Undang-Undang 12 2008 tersebut dengan alasan pada pokoknya mengurangi masa jabatan yang sudah diperjanjikan untuk 5 tahun sehingga tidak tercapai kepastian hukum atas hal tersebut. Hal yang sama juga kemudian, lalu mengapa anggota DPR dan DPRD yang dilantik untuk masa jabatan 5 tahun harus mundur juga? Padahal Kepala Daerah dan DPR dan DPRD sama-sama pejabat publik dan sekaligus pejabat politik. Jika anggota DPR atau anggota DPRD harus mundur ketika ditetapkan sebagai calon, maka sama saja dengan tidak ada kepastian hukum bagi masa jabatan anggota DPR atau DPRD yang tidak bisa penuh sampai dengan 5 tahun. Bahwa jika kita melihat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dalam Pasal 240 ayat 1, maka kita akan menemukan banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika mencalonkan sebagai calon anggota DPR ataupun DPRD. Pasal 240 ayat 1 huruf K Undang-Undang 7 2017 mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI, anggota PORI, komisaris direksi dan dewan pengawas dan karyawan pada BUMN, BUMD dan atau badan lain yang anggaranya bersumber pada keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Pasal 240 ayat 1 huruf L bersedia untuk tidak berpraktek sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa dan seterusnya. Pasal 240 ayat 1 huruf M bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi Komisaris Dewan Pengawas pada badan usaha milik negara dan BUMD serta badan lain yang anggaranya bersumber pada keuangan negara. Berdasarkan pengaturan di atas, walaupun huruf L dan huruf M pasal 240 ayat 1 tidak menyatakan mengundurkan diri, namun rasa bersedia tidak berpraktek, bersedia tidak rangkap jabatan, senyatanya memiliki maksud dan konsekuensi yang sama dengan pengaturan mundur sebagaimana diatur dalam pasal 240 ayat 1 huruf K Undang-Undang 7 2017. Bahwa DPR dapat memberikan contoh misalnya seseorang yang berprofesi sebagai advokat, maka ketika ia mencalonkan sebagai anggota DPR, maka ia harus berhenti dulu menjalankan praktek ke pengacaraannya apabila terpilih. Hal ini dikarenakan karena seseorang tersebut beralih profesi dari profesi non-politik ke profesi politik yang melewati seleksi panjang, sehingga ia dapat dijadikan calon yang diusulkan oleh partainya dan maju dalam pemilu. Ketika kemudian orang tersebut maju sebagai calon kepala daerah, apakah yang bersangkutan harus mundur kembali dari jabatannya sebagai anggota DPR yang merupakan jabatan yang hanya terbatas pada jangka waktu tertentu. Berarti, orang tersebut mundurnya dua kali. Mundur pertama ketika mau menjalankan sebagai anggota DPR pemenuhan syarat, dan yang kedua mundur kedua kali ketika mencalonkan sebagai kepala daerah. Hal ini jelas tidak rasional karena memaksa seseorang untuk mundur dua kali karena alih profesi. Terlebih dengan memperhatikan asas legalitas, tidak ada ketentuan bagi anggota DPR, DPRD, dan DPD untuk mundur sebagaimana diatur oleh anggota undang-undang MD3. Berbeda dengan PNI, Polri, dan PNS. Dalam demokrasi, pemilu bukan saja sebuah sarana agar hak rakyat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaran pemerintahan tetap terwujud. Melainkan juga berfungsi sebagai sumber hadirnya calon pemimpin-pemimpin bangsa yang minimal lebih baik karena sudah diseleksi oleh partai politik yang memiliki mekanisme penjaringan dan penyaringan serta telah dievaluasi dan dipilih secara demokratis oleh publik. Kedua, merupakan bagian dari proses pematangan dan pendewasaan politik. sangat disayangkan apabila calon anggota DPR yang maju melalui pilkada gagal tidak menjadi apa-apa lagi padahal masih bisa dan sangat bisa bermanfaat dalam kapasitasnya selaku anggota DPR. Oleh karena itu, pemilu dan pilkada pada pokoknya sama saja. Keduanya sama-sama ajang politik untuk menduduki dan mendapatkan jabatan politik. oleh untuk itu, anggota DPR dan DPRD tidak perlu mundur ketika mengajukan diri dalam kontestasi pilkada. Karena penggantinya belum tentu layak. Karena penggantinya belum tentu dapat menggantikan aspirasi-aspirasi rakyat yang selama ini telah disalurkan melalui anggota DPR terpilih. Perlu untuk diketahui, untuk daerah-daerah pemilihan tertentu. Karena calon dan kursinya terbatas, partai politik hanya menempatkan satu atau dua orang saja yang dicalonkan sebagai calon jadi. Dan calon-calon nomor urut berikutnya hanya dikatakan sebagai calon pelengkap. Bayangkan saja, apabila calon jadi digantikan karena alasan pilkada dan gagal dengan calon-calon pelengkap yang tidak siap dan dipersiapkan, maka amat-amat disayangkan bagi daerah pemilihan terkait dengan penyaluran kepentingan dan aspirasi daerah. Bahwa pasal 123 ayat 3 Undang-Undang ISN menyatakan, dianggap dibacakan, Pegawai Negeri Sipil PNS memiliki pengaturan yang memang secara rigid diharuskan mengundurkan diri sebagai PNS jika mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Terhadap pengaturan ini seharusnya PNS yang bersangkutan sudah memahami dan mengetahui ketika mendaftar dan ditetapkan sebagai PNS karena Undang-Undang ISN telah mengaturnya secara tegas sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf T Undang-Undang Aku. Begitu juga dengan TNI Polri, PNS Pala Desa dan sebutan lain. Aparatur negara atau pemerintah memang secara logika harus mundur ketika maju dalam kontestasi politik karena mereka tidak hanya sebagai pelayan masyarakat mereka juga harus bersikap netral. Justru sebaliknya anggota DPR yang saat ini diatur dengan Undang-Undang MD3 tidak memiliki pengaturan yang mengharuskan anggota DPR tersebut untuk mundur karena sejak awal anggota DPR memang dimaksudkan berada dalam dunia politik dan menduduki jabatan-jabatan publik dan politik. konstitusi kita sejak awal sudah memiliki maksud demikian hal ini dapat dipahami dalam pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anggota DPR sejak awal memang sudah lahir dan terlahir dari rahimnya partai politik. Mereka telah dipersiapkan oleh partai sebagai calon pemimpin bangsa untuk pengisian jabatan publik maupun ikut serta dalam pemerintahan. Hal ini selaras dengan pasal 10 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008. Dianggap dibacakan. Partai politik adalah pabrikan pemimpin. Ini adalah konstruksi dasarnya dan harus dipahami. Selain itu berdasarkan pasal 11 ayat 1 huruf E Undang-Undang Partai politik disebutkan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi. Ketentuan ini bermakna bahwa partai politik sebagai pilar demokrasi yang diarahkan pada dua hal, tadi dianggap sudah dibacakan, bahwa sebagaimana amanat pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik ini setahun 1945 yang menyatakan Gubernur, Bupati, Wali Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Jadi sejak awal tidak pernah dikatakan harus pemilihan langsung seperti pemilu. Jika kita menggunakan penafsiran konstitusi hanya secara demokratis, namun dalam perkembangannya frase dipilih secara demokratis, kemudian selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga tidak jarang terdapat perubahan metode pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang dapat dilaksanakan, baik dengan metode secara langsung maupun tidak langsung. Adapun Pilkada langsung yang dipilih saat ini, lahir dengan harapan untuk memperbaiki politik Pilkada tidak langsung yang berlaku sebelumnya, dan memperbaiki kehidupan demokrasi di Indonesia. Ketika pada akhirnya Pilkada sekarang menggunakan model Pilkada langsung yang meniru pemilu, maka tidak heran semua sendi-sendi dalam pemilu digunakan pada Pilkada. Mulai dari penyelenggaranya, menyelenggarakan penyelenggara pemilu, hingga sengketa perselisihan hasilnya pun yang pada saat ini dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan dalam pengusulan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pun diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memohni persyaratan, walaupun berkembang kemudian jalur perseorangan sudah mulai dikenalkan dan dihadirkan. Untuk itu, kemudian ketika pada akhirnya, ini sebetulnya masih dunia politik di mana peranan partai politik begitu besar, apalagi nantinya ketika menjadi kepala daerah, tentunya harus bermitra harmonis dengan DPRD yang berisi dari orang-orang partai politik sebagai satu kesatuan pemerintahan daerah. Maka pertanyaannya adalah, mengapa anggota DPRD atau anggota DPRD harus mundur? Ini kan sudah dunia mereka, dunia politik, selaras dengan tupoksi dan janji jabatan untuk memperjuangkan daerah pemilihan sewaktu dilantik menjadi anggota DPR maupun DPRD. Bahwa sekalipun ada yang berpendapat bahwa dalam implementasinya sejauh ini, kaderisasi partai politik tidak berjalan dengan lancar. Atas perspektif apa? Pertanyaannya. Kemudian hal ini muncul, salah satunya karena negara belum cukup memberikan ruang bagi partai politik untuk dapat mengatur dirinya sendiri dengan baik sehingga tujuan yang mulia kaderisasi partai dan mengembangkan calon-calon pemimpin bangsa yang terbaik menjadi terhambat. Belum lagi terkait dengan sikap latah segala sesuatu harus terbebas dari partai politik. Hal ini mengakibatkan negara kesatuan Republik Indonesia krisis sumber daya manusia yang berkualitas sehingga hadir hanya seorang atau calon-calon pemimpin yang seolah-olah menjadi pemimpin yang mungkin saja dikarbit dan belum digembleng dan bersekutu dengan rakyat. Hal ini akan menimbulkan kesulitan tatkala mereka menjadi pimpinan kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga dan faktanya terlihat pada saat ini. Perlu dipahami bahwa Indonesia memiliki keberagaman dan tidak dapat dilihat seperti Tanah Jawa di belahan pulau yang lain di sana masih banyak pihak yang tidak mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Masih juga partai politik melihat bahwa terjadi kondisi sumber daya manusia yang sangat terbatas yang sangat minim untuk menjadi pemimpin daerah. Partai politiklah yang dapat menyelami kondisi tersebut dengan setia dengan loyal tulus dan ikhlas. Partai politik selalu hadir setia menempatkan kader-kadernya di pelosok belahan negeri ini dimanapun yang bahkan orang-orang lain tidak mau menempatkan kader-kadernya. Ketika muncul pengaturan yang mewajibkan mundurnya anggota DPR-DPRD seperti saat ini maka pada akhirnya fungsi-fungsi yang seharusnya partai dapat laksanakan tersebut menjadi tumpul tidak berjalan dan diamputasi. Daerah kekurangan pemimpin-pemimpin potensial yang sejatinya layak untuk dihadirkan dan untuk dipilih. Partai politik sebagai pilar demokrasi justru menuju kehancuran karena ini memberikan efek deparpolisasi secara nyata. Hal ini terbukti dari kontestasi pilkada di mana partai politik mengusung calon justru bukan dari hasil kaderisasi. Melainkan dari tokoh-tokoh yang populer tokoh-tokoh yang kaya harta yang dianggap hanya sekadar mampu mendulang suara pemilih tidak memiliki hubungan ideologis dengan partai maupun dengan masyarakat pemilih. Bahwa ketentuan pasal AKU merupakan bentuk penyelerasan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang terhadap putusan MK 33 PU SRIP 13 Romawi 2015 yang pada intinya memutus anggota DPR DPD dan DPRD untuk mundur dari jabatannya ketika maju dalam pilkada. Namun demikian berdasarkan realitas dinamika politik di daerah yang telah dipaparkan tersebut di atas diperlukan perubahan arah baru baik kebijakan maupun politik pembentuk undang-undang bahwa perubahan pandangan tersebut tidak berarti DPRD tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi namun perubahan arah kebijakan politik hukum demikian adalah sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang perubahan didasarkan pada alasan perkembangan perkembangan hukum dan ketatan negara yang substansial yang bermuara pada penguatan konstitusionalitas sesuatu norma sehingga pembaruan pandangan demikian bukanlah tanpa dasar. Perubahan arah baru dalam hukum merupakan suatu keniscayaan dan sebagaimana kita ketahui Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan demikian maka sebagai negara hukum sesungguhnya yang memimpin penyelenggaran negara adalah hukum dengan berpegang tuguh pada prinsip the rule of law dengan demikian setiap kekuasaan yang dijalankan oleh negara maka harus berlandasan pada hukum bukan pada produk rezim Indonesia juga merupakan negara perundang-undangan hal ini dikarenakan Indonesia menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental yang biasa disebut dengan sistem hukum civil law kelaziman dalam sistem civil law yang ini memiliki sumber hukum yang berasal dari kodifikasi hukum tertulis lebih lanjut pada sistem civil law terdapat tiga sumber hukum yaitu undang-undang peraturan turunan dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum sebagai negara yang menganut tradisi civil law di mana peraturan perundangan menjadi utama dari yang putusan pengadilan maka Indonesia juga tidak terikat secara ketat pada prinsip jurisprudensi dan tentu tidak dapat menghambat secara doktriner maupun praktek bagi lembaga politik perubahan pemikiran dan arah kebijakan hukum ini sesuai dengan adagium hukum yang menyatakan bahwa hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman adagium ini bermakna bahwa pada hakikatnya sudah seharusnya hukum selalu mengikuti perkembangan zaman dan justru bukan sebaliknya mengembalikan ketentuan anggota DPR dan DPRD tidak perlu mundur ketika mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah bukanlah kali pertama dianggap sebagai suatu inkonsistensi terhadap putusan mahkamah konstitusi karena senyatanya sejak awal pilkada langsung yang ada saat ini memang tidak sejalan dengan putusan MK lainnya ketidakkonsistensi yang tersebut dapat kita lihat ketika kita mencermati secara mendalam putusan MK nomor 97 garing PU 11 Romawi garing 2013 dalam putusan MK nomor 97 MK melepaskan kewenangan untuk mengadili sengketa hasil pilkada dan dalam pertimbangan hukum putusan tersebut MK mengangkat suatu dalil mengenai pilkada bukan rezim pemilu konsekuensi dari pilkada bukan rezim pemilu maka MK tidak mempunyai keunangan dalam sengketa hasilnya begitulah pola pikir putusan MK nomor 97 untuk itu maka lahirlah undang-undang 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati wali kota yang didalamnya penyelenggaranya pemilunya adalah panitia pemilihan dari internal DPRD ketika pada akhirnya pada saat ini berlaku undang-undang pilkada perubahan kedua maka sejatinya hal ini sudah tidak sejalan dengan amar putusan MK 97 karena dalam aplikasinya berdasarkan undang-undang pilkada perubahan kedua saat ini penyelenggaranya adalah penyelenggaran pemilih dan sengketa hasil pilkadanya adalah mahkamah konstitusi bahkan MK dalam perjalanannya kemudian sering menerima pengujian pasal 157 dan pasal 158 undang-undang pemilu bahwa pengaturan mengenai anggota DPRD dan DPRD yang diharuskan mengundurkan diri ketika ditetapkan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pilkada menjadi tidak setara dengan pengaturan bagi petahana yang hanya menjalankan cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye selain itu berdasarkan undang-undang ASN kepala daerah merupakan pejabat pembina kepegawaian di daerah dalam prakteknya seringkali ditemukan penyalahgunaan kewenangan kepala daerah tersebutlah yang akan maju dalam pilkada di mana seringkali ditemukan pemanfaatan jabatan tersebut digunakan untuk memobilisasi pegawai di daerah untuk berkampanye dan memilih calon tersebut kewenangan untuk melakukan hal tersebut tidak dimiliki oleh anggota DPRD atau anggota DPRD yang akan maju dalam pilkada bahkan diharuskan untuk mundur dari jabatannya anggota DPRD tidak punya masa anggota DPRD tidak punya wilayah anggota DPRD tidak punya kekuasaan di daerah pemilihan dalam pelaksanaan pilkada setelah berlakunya ketentuan mundur anggota DPRD sebagaimana disebutkan di atas justru hal ini merugikan dari sisi hilangnya potensi calon-calon yang matang yang telah dipersiapkan oleh partai politik yang ditempatkan pada porsi atau kursi legislatif apalagi ketika hal ini dihadapkan dengan kondisi di mana pertahanan tidak perlu mundur untuk mendapatkan keuntungan dari pengaturan tersebut untuk itu perlu adanya perubahan politik hukum terkait dengan kewajiban mundur anggota DPRD atau DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 2 huruf P dinyatakan bahwa berhenti dari jabatannya bagi gubernur wakil gubernur bupati wakil bupati wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak diterima sebagai calon pengaturan terkait syarat ini bermakna bahwa bagi WNI yang saat ini berposisi sebagai petahana wajib untuk berhenti atau mundur dari jabatannya ketika mencalonkan diri di daerah lain pertanyaannya lalu bagaimana dengan petahana yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama jawabannya tidak ada di pengaturan di norma yang berisi pengaturan bagi petahana yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama apakah harus mundur atau tidak pengaturan yang ada bagi petahana yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama hanyalah pengaturan yang ada di pasal 70 tidak perlu mundur tapi hanya cukup menjalankan cuti di luar tanggungan negara pengaturan pasal 70 ayat 3 tersebut walaupun bukanlah merupakan normal persyaratan sebagaimana dinyatakan sebelumnya oleh pasal 7 ayat 2 yang berisi pengaturan bagi petahana yang mencalonkan diri di daerah lain seolah-olah telah menjawab pertanyaan bahwa bagi petahana yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama tidak perlu mundur dan cukup cuti di luar tanggungan negara pengaturan tersebut merupakan suatu pengaturan yang tidak fair miskin logika akal sehat dan melanggar prinsip kesetaraan bahwa implikasi dari pengaturan yang ada dan berlaku pada saat ini di undang-undang pilkada perubahan kedua adalah pengaturan yang menguntungkan bagi petahana yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama pengaturan ini sebenarnya serupa dengan pengaturan yang ada dalam undang-undang 8 2015 dan pada aplikasinya pada pelaksanaan pilkada serendak 9 Desember 2015 yang lalu bahwa calon kepala daerah sebagai penantang petahana yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama sudah pasti akan merasa dirugikan oleh pengaturan tersebut karena hanya mengatur secara eksplisit hanya bagi petahana yang mencalonkan diri di daerah yang sama sangat tidak fair bagi anggota DPR RI maupun anggota DPRD maupun anggota DPRD pengaturan norma terkait petahana yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena senyatanya tidak ada norma yang jelas mengatur bagi petahana yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama bahwa pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Sehat tahun 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia negara hukum untuk itulah kedaulatan rakyat hanya akan berjalan baik jika didasari dengan hukum yang adil dan memberikan kepesempatan kepada seluruh warga negara untuk berpartisipasi jika kita melihat alasan tersebut adanya norma pasal 7 ayat 2 huruf P dan pasal 70 ayat 3 huruf Undang-Undang Aku telah memberikan perlakuan yang tidak setara dan tidak adil karena terdapat perlakuan yang berbeda bagi petahana yang mencalonkan diri di daerah yang lain petahana yang mencalonkan diri di daerah yang sama dan juga terhadap anggota DPR RI dan DPRD serta DPD bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana buji pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Sehat 1945 sebagai bagian dari proses demokrasi merupakan keistimewaan Negara Kesatuan Republik Indonesia hal ini sebagai warisan reformasi yang membedakan dengan order sebelumnya Aturan Perundang-Undangan Pasca Reformasi telah memberikan kedaulatan secara penuh di tangan rakyat untuk memilih secara langsung pimpinan dan pemimpin di daerahnya Rakyat akan tahu siapa yang layak dipilih dan tidak dipilih dengan pengaturan yang ada dan berlaku dalam Undang-Undang Pilkada Perubahan Kedua Pasal 57 Pasal 7 Ayat 2 dan 70 Ayat 3 maka terdapat perbedaan perlakuan bagi petahana yang mencalonkan diri di daerah lain petahana yang di daerah yang sama maupun terhadap anggota DPRD dan DPD di mana konsep negara hukum didasarkan pada prinsip bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan hukum yang adil hukum yang menjadi landasan dari segenap tindakan negara hukum itu sendiri harus baik hukum itu sendiri juga harus adil baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari hukum dan adil karena tujuan hukum adalah keadilan ada empat alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan dijalankan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum untuk kepastian hukum untuk tuntutan perlakuan yang sama untuk legitimasi demokratis dan untuk tuntutan akal budi bahwa pengaturan mengenai mundurnya seseorang dari jabatannya yang sedang diduduki ketika mencalonkan untuk pemilihan kepala daerah atau wakil kepala daerah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menghindarkan penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power yang menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain atau calon-calon kepala daerah yang lain bahkan dampak yang lebih luas dapat merugikan masyarakat yang seharusnya dilayani bahwa di samping itu dengan pengunduran diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah inkamban adalah justru dalam rangka menjaga wibawa hukum dan persamaan di muka hukum juga untuk memberikan keleluasan bagi kepala daerah dan atau wakil kepala daerah inkamban untuk mengikuti proses tahapan pemilihan kepala daerah tanpa adanya beban berupa halangan atau rintangan dalam pelaksanaan tugas sebagai kepala daerah bahwa parlemen merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat bahkan di Inggris kekuatan parlemen atau kedaulatan parlemen sebagai pemegang dan pelaksanaan wibawa tertinggi dalam negara hampir sama dengan di Indonesia parlemen Indonesia tercemin dalam MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD sebagai mediator pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 bahwa DPR juga bukan pemegang pengelolaan anggaran maka apabila anggota DPR ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak perlu untuk mundur hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Jimli Asidiki yang menyatakan bahwa anggota legislatif kan dia tidak memegang birokrasi dan anggaran mereka tidak perlu mundur kalau mau maju di pilkada karena tidak ada konflik kepentingan di situ lebih lanjut dia mengatakan harus dibedakan antara anggota legislatif dan PNS TNI Polri anggota legislatif merupakan jabatan politik sedangkan PNS TNI Polri merupakan jabatan karir sehingga putusan MK tersebut dalam hal ini putusan MK nomor 33 sebenarnya tidak apple to apple saat membandingkan anggota DPR dengan PNS TNI Polri jabatan politik dan karir tidak karena tidak bisa disamakan Prof. Jimli juga menambahkan bahwa aturan itu seharusnya hanya berlaku bagi PNS TNI Polri yang memang berpotensi mengganggu netralitasnya saat menjalankan tugas negara di masa kampanye bahwa DPR juga berpendangan bahwa yang perlu mundur adalah orang yang menempati jabatan karir yang memiliki masa pensiun yang sudah ditentukan yaitu PNS TNI Polri anggota DPR dan DPRD tidak perlu mundur karena pertahanan yang maju di daerah sendiri pun tidak perlu mundur dari jabatannya menurut DPR justru potensi penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh petahana yang maju dalam pilkada justru sangat dan lebih besar daripada anggota DPR hal ini dikarenakan pada beberapa faktor karena petahana mempunyai akses terhadap kebijakan akses terhadap alokasi anggaran akses terhadap birokrasi akses terhadap kepentingan-kepentingan lokal yang ada di daerah sehingga dapat memberikan keuntungan pribadi untuk memenangkannya dalam pemilihan kepala daerah atau memenangkan kelompok-kelompoknya kedua petahana memiliki berbagai fasilitas dan tunjangan yang melekat kepada dirinya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya fasilitas dan tunjangan itu melekat terus-menerus ketiga karena sedang menjabat maka petahana memiliki keunggulan terhadap program terhadap kegiatan-kegiatan terhadap sumber-sumber daya manusia maupun sumber-sumber daya alam dan sumber-sumber daya yang lain yang ada di wilayahnya keempat terkait dengan netralitas PNS TNI Polri di mana petahana mempunyai akses yang lebih besar untuk memobilisasi PNS guna memberikan dukungan yang menguntungkan dirinya bahkan juga bisa memobilisasi TNI Polri bahwa terdapat kemungkinan incumbent yang juga mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah meminta ASN untuk berkampanye untuk dirinya potensi yang dapat terjadi dengan mengiming-imingi jabatan kepada ASN yang bersedia mendukung calon petahana hal ini telah tampak dalam berbagai persidangan putusan Mahkamah Konstitusi cara lainnya adalah dengan cara merotasi ASN menjelang pemilihan kepala daerah rotasi ini dikhawatirkan membentuk bentuk unsur politisasi dan intimidasi pada jajaran birokrasi kesemua ini adalah suatu fakta real yang telah hadir berkali-kali dalam persidangan Mahkamah Konstitusi bahwa dibedakannya persyaratan antara PNS TNI Polri pejabat BUM dengan anggota DPR anggota DPRD jika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah alasannya adalah karena jabatan anggota DPRD anggota DPD DPRD adalah jabatan politik yang diperoleh melalui proses pemilihan umum secara langsung oleh rakyat dan terlebih dahulu melalui mekanisme-mekanisme persyaratan sebagai calon anggota DPRD DPD dan DPR RI sehingga mekanisme pengunduran dirinya pun harus khusus dan disebabkan oleh alasan-alasan yang bersifat khusus sedangkan jabatan TNI Polri PNS adalah jabatan karir dengan investasi negara yang melekat pada dirinya yang sifatnya profesional dan merupakan pilihan karir sedangkan pilkada merupakan aktivitas proses demokrasi yang tidak lepas dari penyelengganan pemilu karena pilkada memiliki output untuk memilih jabat politik dan bukan memilih pejabat administratif bahwa berdasarkan putusan nomor 33 MK berpandangan baik kepala daerah wakil kepala daerah PNS TNI Polri anggota Polri merupakan jabatan yang perlu disyarakan pengunduran dirinya jika hendak turut serta sebagai anggota DPRD DPRD dengan alasan yang masing-masing berbeda namun intinya adalah jabatan-jabatan tersebut bersinggungan dengan kewenangan yang diemban yang potensial disalahgunakan yang bisa konflik of interest sehingga mengurangi nilai fairness dalam pemilihan umum yang hendak diuji serta potensial pula mengganggu kinerja jabatannya jika yang bersangkutan tidak mengundurkan diri masih dalam bagian yang sama MK juga menegaskan bahwa seorang PNS TNI Polri atau pejabat BUMN-BUMD yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah wajib mengundurkan diri sebagai PNS TNI Polri setelah resmi ditetapkan sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah DPR berpandangan bahwa pendapat MK mengenai kewajiban mundur PNS TNI Polri setelah resmi ditetapkan sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah merupakan hal yang tepat karena jabatan tersebut merupakan jabatan karir yang sejak awal sudah mendapatkan hak uangan dari negara dan sudah direncanakan sebagai aparatur negara sekaligus simbolisasi hadirnya negara di tengah masyarakat yang harus netral tapi hal mana berbeda dengan anggota DPR DPRD dan DPD bahwa DPR berpandangan untuk jabatan-jabatan di PNS TNI Polri BUMN BUMN tidak ada jangka waktunya tidak ada ditulis secara eksplisit masa jabatan PNS itu berapa tahun yang ada hanya pensiunnya pada umur berapa tapi untuk masa jabatan DPR RI DPD DPD hanya untuk 5 tahun dan tidak boleh dikurangi 1 detik pun semua pihak harus menghormati masa jabatan yang sudah dirumuskan secara normatif di dalam undang-undang bahwa mengenai masa jabatan anggota legislatif dapat dilihat dalam ketentuan sebagai berikut pasal 76 252 102 155 76 undang-undang MD3 252 MD3 102 undang-undang pemerintahan daerah pasal 155 undang-undang pemerintahan daerah bahwa berdasarkan ketentuan tersebut anggota DPR DPR RI DPRD seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama dengan kepala daerah yakni menjalankan tugas dan unangnya dan kewajibannya selama 5 tahun dan tidak boleh dikurangi 1 detik pun bahwa berlakunya pasal aku telah menyebabkan banyak anggota DPR RI DPD RI DPRD tidak dapat menjalankan tugas dan unangnya dan menjalankan kewajiban selama 5 tahun karena diganti dengan mekanisme pergantian antar waktu tak kalah tidak bisa terpilih sebagai calon terpilih dalam pilkada berikut presentase terkait dengan PAW penyebab PAW dan permasalahannya nanti kita kirimkan dalam bentuk audiovisual juga yang mulia bahwa berlakunya pasal 7 ya dua huruf S undang-undang aku yang menceritakan adanya pernyataan tersebut pengunduran diantaranya sebagai anggota legislatif sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan apabila hendak menjalankan sebagai gubernur wakil-gubernur bupati dan wakil-bupati wali kota juga berdampak pada minimnya peserta yang mengikuti kontestasi dalam pemilihan kepala daerah sebagaimana diketahui banyak terjadi pilkada dengan calon tunggal atau dimanjukannya calon boneka dalam kontestasi pilkada hal demikian tentunya mencerminkan adanya kemunduran dalam pelaksanaan demokrasi selain itu ketentuan pasal aku sesungguhnya mengabaikan peran dan fungsi partai politik dalam melakukan pendidikan politik rekrutmen calon pemimpin melalui kadarisasi politik sehingga seharusnya cukup cuti saja seandainya anggota DPR boleh cuti dipastikan tidak ada calon tunggal dalam pilkada yang ada di republik ini bahwa parpol di negara demokrasi memiliki empat fungsi dianggap dibacakan yang mulia bahwa dengan dianggap dibacakan bahwa dengan memperhatikan kedudukan partai politik yang diatur baik dalam undang-undang dasar negara republik 1945 undang-undang 2 2011 tentang perubahan atas undang-undang 2 2008 tentang parpol jelas bahwa partai politik merupakan pilar demokrasi yang berharap penting dalam kelangsungan suatu negara dapat pula dikatakan sebagai partai politik merupakan penentu bagi kemajuan dan kemunduran suatu bangsa sebab para pemangku kekuasaan dari pusat sampai daerah berasal dari partai politik 7 dari 10 pemimpinan yang baik yang ada di republik ini berasal dari pd perjuangan yang memang partai politik yang mulia partai politik di negara kita adalah pemasok utama legislator atau wakil rakyat dalam pemimpin yang menghasilkan pimpinan-pimpinan yang bagus dan berkualitas hal ini sebagaimana telah diatur dalam konstitusi kita bahwa untuk menjadi wakil rakyat melalui pengenum harus menjadi anggota partai politik dan melalui pencalonan yang dilakukan oleh partai politik melalui terpenuhinya hasil penjaringan dan penyaringan melalui partai politik dan biasanya di partai politik di banyak partai politik sebelum menjadi kepala daerah menjadi presiden yang bersangkutan digembleng dulu di legislatif di DPRD DPR RI maupun juga di DPD bahwa secara garis besar partai politik bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik dari masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sesuai dengan etika dan budaya politik yang tumbuh di negara sebut bahwa sebuah jabatan merupakan amanah dan memang banyak yang berpendapat untuk melayani rakyat dan menciptakan kesejahteraan rakyat sudah seharusnya jabatan yang kita amban dan kita jalankan sampai dengan berakhirnya masa jabatan tersebut ini memang yang menjadi pertanyaan sekaligus juga dasar pembenar baik dalam berbagai pembahasan kami di DPR namun pertanyaannya bagaimana dengan jabatan-jabatan yang lain semua jabatan merupakan amanah yang mulia tidak boleh dikurangi satu detik pun tapi DPR tidak hanya melayani rakyat DPR adalah wakilnya rakyat DPR adalah pejuangnya rakyat DPR adalah memperjuangkan hak-hak daerah pemilihan artinya sejalan dengan apa yang ditujukan dan diceritakan pada saat menjabat menjadi kepala daerah melalui kontestasi pilkada berbeda dengan PNS TNI Polri yang sebagai pelayan masyarakat terkait dengan risalah pembahasan yang mulia kini dianggap dibacakan tapi ada beberapa perubahan intinya pada saat itu yang mulia saya kebetulan saya terlibat di dalamnya hampir semua fraksi semua anggota DPR RI yang hadir itu sepakat bahwa DPR RI DPRD DPD tidak mundur suasana kebatinannya berbeda saat itu pemerintah takut sama yang namanya isu-isu yang anti korupsi beberapa partai politik mungkin saja takut beberapa menteri mungkin saja juga kepentingannya tersandra sehingga pembahasan ini begitu banyak semuanya sepakat tapi pada saat diketik dan hasilnya hasilnya seperti ini ini fakta yang harus saya sampaikan tidak ada satupun anggota yang keberatan semuanya menolak termasuk juga di internal kami yang hanya tetap kekah adalah pemerintah kala itu dengan tanpa alasan menggantungkan pada ini kan sudah ada putusan MK seperti itu selalu begitu dari mulai membahas undang-undang 10 itu hampir satu tahun pasal ketentuan yang mundurnya anggota DPR ini itu dari awal sampai mau diputusnya undang-undang itu masih alot terus sampai akhirnya kita dipaksa karena fraksi diperintahkan untuk ikutin yang ada di pemerintah tapi suasana kebatitannya semuanya ini adalah menolak makanya nanti saya juga minta kepada pemerintah ini agak lucu sekali pendangan pemerintah dengan mengkuot pendapat fraksi partai Nasdem nanti Nasdem pun juga akan kita minta hadir ke sini untuk mengatakan apa yang sebenarnya dan pendapat fraksi partai Hanura harusnya pemerintah di dalam menyajikan laporan ke MK melihat suasana kebatinan faktual semua fraksi setuju untuk menolak DPR mundur mungkin itu saja yang mulia risalah pembahannya harus kita sampaikan nanti dan kita lengkapi selengkap-lengkapnya dan terakhir kami langsung ke Petitum Petitum Petitumnya DPR RI memohon agar keterangan DPR RI ini dapat dijadikan perkembangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa untuk memutus dan mengadili perkara aku sehingga dapat memberikan putusan yang seadil adilnya sehingga dapat memberikan perbaikan bagi keadaan demokrasi di Republik ini yang mulia terima kasih yang mulia terima kasih dari meja hakim apa ada yang didalami sudah cukup ya baik pemohon jadi untuk ahlinya akan dihadirkan pada sidang yang akan datang ya benar ya baik kalau begitu sidang ini ditunda hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 waktu 13.30 dengan agenda mendengar keterangan pihak terkait dan ahli pemohon jadi ahlinya satu itu ya kemungkinan tetap pada persidangan terdahulu yang mulia kami akan ajukan dua dua oh baik ya kalau begitu CV dan keterangan tertulisnya disampaikan dua hari sebelum hari sidang baik yang satu sudah kan tapi kalau dua berarti masih satu lagi jadi begitu untuk kuasa presiden dan DPR jadi sekali lagi agenda persidangan untuk berikutnya adalah mendengar keterangan pihak terkait perlu dem dan dua orang ahli dari pemohon cukup ya cukup mohon berdiri yang mulia majelis hakim konstitusi meninggalkan ruang persidangan hadirin disilahkan duduk kembali sidang hari Senin 31 Agustus 2020 pukul 11 waktu Indonesia Barat hadirin yang kami hormati demikianlah persidangan untuk perkara nomor 22 garis miring PUU garis datar 18 Romawi garis miring 2020 telah selesai sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat untuk perkara nomor 66 garis miring PUU garis datar 18 Romawi garis miring 2020 terima kasih selamat siap selamat 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 Terima kasih.